Asmara pedang dan golok jilid 15. Di dalam rumah selain gelap, sedikit pun tidak ada suara, sampai nafas dan suara batuk pun lama tidak terdengar, sepertinya orang-orang di dalam rumah ini sudah mati semua. Li Po Hoan sudah cukup lama berdiri di luar rumah, dia tetap tidak bergerak. Wajah dia yang tampan dan tubuhnya yang tegap lurus dan tinggi, juga tidak terlihat di dalam kegelapan malam. Mendadak dia mendorong membuka pintu rumah, masuk dengan langkah besar, dan mengeluarkan batu api menyalakan lampu dengan sinar redup, tapi cukup menerangi seluruh rumah. Di dalam rumah memang tidak ada orang hidup, di atas lantai walaupun ada dua sosok manusia, tapi semuanya sudah mati, maka tidak bisa disebut orang, hanya bisa disebut mayat. Li Po Hoan dengan teliti memeriksa sejenak, mendadak dari dalam kantongnya mengeluarkan sebuah benda berserat warna abu-abu yang dilipat persegi. Sekali mengayunkan tangannya sudah berubah menjadi jaring serat selebar dua kaki panjang tiga kaki, lalu memasang telinga mendengarkan. Sinar lemahnya seperti malam bintang tidak bersinar, lima orang diam-diam berjalan mendekati ramah itu. Di dalam rumah menembus keluar sinar lampu yang kekuning-kuningan, mungkin masih ada orang belum tidur di tengah malam ini. Lima orang itu dibagi menjadi dua kelompok, dua orang di depan, satu laki-laki satu perempuan, yang di belakang adalah dua laki-laki satu perempuan. Begitu dua orang yang di depan menghentikan langkahnya, tiga orang di belakang juga mendekat, berdiri diam tidak bersuara. Kelihatan dua orang yang di depan kedudukannya lebih tinggi dari tiga orang yang ada di belakang. Lemahnya sinar bintang membuat orang tidak bisa melihat dengan jelas wajah semua orang. Tapi yang perempuan itu sudah membuka suara, lembut dan merdunya suaranya, orang yang pernah mendengarnya pasti tidak bisa lupa dia adalah Puchow Sian Chu. Wajah yang laki-laki itu walaupun sulit bisa dilihat dengan jelas, tapi suaranya menjelaskan masih sangat mudah, ucapannya cepat dan jelas, rasanya wajahnya tidak akan buruk. Laki-laki muda itu berkata, sebenarnya di luar sedikit suara pun tidak ada, tetapi dia seperti orang lemah syawat penuh curiga, matanya dengan cepat melihat ke atas tiang atap. Sian Chu, kita sudah memeriksanya, di dalam rumah sedikit pun tidak ada suara, lebih baik kita masuk saja melihatnya, bagaimana? Suara Puchow Sian Chu manis membuat hati orang menjadi segar, sambil tertawa lembut dia berkata, baiklah, yang lain berpencar, jika ada orang keluar, kecuali ada perintah, semua dihadang dan dibunuh. Perintah ini sangat tidak berperasaan dan kejam, tapi diucapkan oleh suara yang manis, sungguh sangat tidak serasi. Dua laki-laki satu perempuan yang berdiri hormat menyahut sekali, lalu berpencar bersembunyi di kegelapan malam. Puchow Sian Chu dan laki-laki muda itu berjalan pelan-pelan, lalu mendorong membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Di bawah sinar lampu terlihat metu cantik Puchow Sian Chu seperti air jernih, wajah yang secantik bunga bersinar-sinar, cantik sekali. Tapi yang laki-laki muda itu pun tampan dan bisa menarik perhatian semua orang. Terlihat wajah dia seperti memakai bedak, bibir seperti memakai lipstick, matanya hitam putih sangat jelas dan juga lincah, rasanya lebih cantik daripada wanita cantik, apalagi tingkahnya sedikit genit, jadi tampak sedikit lebih menonjol. Mereka melihat dua mayat di dalam rumah, memeriksanya dengan teliti, lalu melihat-lihat kesekeliling, baru kembali ke sisi meja. Puchow Sian Chu duduk di kursi, laki-laki tampan itu berdiri di sisinya. Puchow Sian Chu berkata, Leong Siang Yang, kau ingin berkata apa laki-laki tampan itu dengan lembute berkata, Sian Chu, jika bicaraku salah, tolong jangan salahkan aku. Puchow Sian Chu menganggukan kepala, lalu mengangkat kepala melihat-lihat ke atas ke setiap tiang atap. Tapi gerakan dia ini selain tidak ada penjelasan, juga tidak ada ekspresi. Maka pikiran dan perasaan apa yang ada di dalam hatinya, siapapun tidak bisa tahu. Sambil tertawa Leong Siang Yang berkata menjilat, Sian Chu, dua orang ini pesilat tinggi. Yang satu mati karena memukul kepalanya sendiri, yang satunya lagi dibunuh oleh hawa pedang. Jika mereka bukan pesilat tinggi, maka yang satu sulit bisa menghancurkan kepala sendiri, yang satunya lagi juga tidak pantas dibunuh oleh hawa pedang ilmu silat yang sangat tinggi ini Puchow Sian Chu berkata, Betul sekali, tapi siapa yang membunuh mereka? Sudah berapa lama dia pergi? Kita bisa mengejarnya tidak? Bagaimana keadaan kakakku? Sederetan pertanyaan yang sulit dijawab. Leong Siang Yang berpikir sejenak lalu berkata, Aku tidak tahu siapa yang membunuh mereka, tapi mayatnya sudah dingin, itu bisa dilihat orangnya sudah lama pergi. Tapi, tanda petik, mendadak dia mengangkat kepala melihat-lihat pada tiang atap, baru berkata, Tapi pembunuhnya mungkin sudah pergi jauh, juga mungkin masih ada di sini, terhadap hal ini aku tidak yakin. Puchow Sian Chu terdiam menundukkan kepala, menutupi matanya yang mendadak menyorot sinar tajam dan dingin. Dia terkejut oleh kehebatan ilmu silat Leong Siang Yang dan kemampuan penyelidikannya yang sangat teliti. Sebenarnya siapapun ingin anak buahnya berkemampuan tinggi, tapi Leong Siang Yang adalah. Wakilnya, kedudukannya sama dengan Chu Sam Nyo dulu. Maka keadaannya jadi berbeda. Dia mengangkat kepalanya sedikit, ekspresinya selain khawatir juga kesepian. Leong Siang Yang melihat sampai matanya berkedip-kedip, baru berkata, Sian Chu kau kenapa? Kau merasa keadaannya sangat tidak menyenangkan? Terdengar suara Puchow Sian Chu yang sangat sedih dan berkata, Benar, aku merasa keadaannya sangat tidak menyenangkan, ku kira ini siasatnya Biao Siasa sampai Chu Sam Nyo pun sudah celaka. Leong Siang Yang keheranan. Ternyata kau mengutus dia ke sini untuk melindungi kakakmu. Tapi kenapa dia tidak ada di sini? Walaupun dia sudah dicelakai oleh Biao Siasa, seharusnya ada jejaknya walaupun sedikit. Justru karena sedikit jejak pun tidak ada, aku jadi khawatir. Puchow Sian Chu berkata, yang paling aku khawatirkan adalah di kemudian hari aku bertemu dengan dia, tapi dia terluka, dengan demikian jadi menjelaskan kenapa dia datangnya lebih telat daripada kita. Leong Siang Yang berguman. Betul, betul. Sebenarnya dia sudah datang ke sini, sebelum kejadian juga sudah bicara dengan Biao Siasa, sehingga kakakmu hilang misterius, anak buahnya Biao Siasa juga tewas. Kita bukan saja sia-sia kemari, mungkin masih ada musuh yang tidak diketahui. Tanda petik. Muncul musuh yang tidak diketahui, walaupun tidak bagus. Tapi saat ini yang paling aku khawatirkan adalah kakakku. Leong Siang Yang melihat dia sangat depresi, dan tidak pura-pura, dia jadi merasa keheranan. Kau masih memikirkan kakakmu? Aku ingat pada suatu kali guru pernah mengatakan, pikiran di antara kalian kakak beradik sudah tidak nyambung lagi, kau tidak akan merindukan dia lagi, malah di dalam mimpi pun kau tidak akan bertemu dengan dia. Tapi sekarang kau. Tanda petik. Pucu Siang Chu menghelah nafas pelan. Jika dia tidak dalam keadaan bahaya, tentu aku tidak akan memikirkan dia. Hem, aku memang tidak memikirkan dia. Tapi buat apa kau tahu? Pikiran di dalam hatinya Pucu Siang Chu, sedikit pun tidak mempengaruhi ekspresi kesedihan di wajahnya. Ketua Tong Tu Bun Senin Haikun tentu merawatmu seperti merawat aku dulu bukan? Kau mungkin akan mengambil alih kedudukanku, maka guru memberitahukan rahasiaku, apakah begitu? Tapi mengenai mengambil alih kedudukan dia masih ada waktu untuk mengatasinya, hal terpenting sekarang adalah hawa membunuh yang datang dari atas itu. Orang yang mampu menimbulkan hawa membunuh yang dingin ini, di dunia sangat sedikit. Ho Yanti Yang So dan Lipo Hoan bisa termasuk ke dalam hitungan ini. Jika dia Lipo Hoan, maka masalah akan lebih sulit dan akan menghabiskan banyak pikiran untuk menghadapinya. Dengan sebelah tangan menopang dagunya, bayangan sikutnya di atas meja hitam sangat putih dan licin. Bibir dia tidak bergerak, mata pun tidak bergerak. Tapi dari pusarnya berkumpul segulung arus panas, seperti bola api. Jika itu bola api betulan, mungkin perut siapapun tidak bisa menampungnya. Ketika bola api ini panasnya sampai pada taraf yang paling tinggi, tiba-tiba penglihatannya berubah seperti ada seperti tidak ada. Dengan kata lain, bola api ilu memang nyata ada, tapi juga seperti bayangan yang tidak nyata. Saat ini otak pucung siancu sedikit pun tidak berpikir pada hal lain. Ketika tubuhnya mulai bergerak, bayangannya muncul lagi. Lalu dia seperti berkata pada orang lain dengan pikirannya, dia berkata, Aku ingin kau menempuh bahaya. Dalam pikirannya, dia tidak tahu bagian yang mana mengeluarkan jawaban. Jawabannya adalah, Siancu silakan katakan, tentu aku harus menurut perintah menempuh bahaya itu. Pikiran dia berkata lagi, Aku ingin kau memancing keluar musuh yang tidak terlihat itu. Kau mungkin sudah tahu maksudku aku tahu kata suara misterius itu. Bagus, lakukanlah. Kau boleh menggunakan care yang paling lihai, tapi ingat kau harus bisa bertahan sampai lima jurus. Jika kurang dari lima jurus mungkin aku tidak akan sempat datang membantu. Jika aku sampai tidak mampu bertahan lima jurus, aku mati pun tidak menyesal kata suara itu. Di bawah sinar kuning redup, di dalam rumah sedikit pun tidak ada suara. Puchong Siancu dan Liong Siang Yang, yang satu sedih, yang satu lagi bola matanya berputar-putar memeriksa keadaan di sekeliling. Siapapun tidak tahu mereka telah berbicara cukup banyak, sebenarnya mereka berbicara di dalam hati, makanya bisa disebut pikirannya menyembung. Ilmu aneh dan misterius ini adalah salah satu ilmu silat senin haikun yang paling rahasia, disebut yang Yanhoan Simkeng, ilmu matahari berganti hati. Ilmu aneh ini dibagi dua bagian, yang satu adalah Simsuwo, kunci hati, yang satu lagi adalah Simjiao, jembatan hati. Yang pertama disebut ilmu mengunci pikiran, yang belakangan disebut ilmu menghubungkan pikiran. Kemampuan kedua ilmu ini sangat aneh dan misterius, kadang malah tidak terlihat manfaatnya. Tapi sekarang jelas sudah manfaat yang Yanhoan Simkeng. Terhadap saudara kembarnya, hubungan batin Puchong Siancu yang sejak lahir sudah terputus. Di lain pihak, Puchong Siancu cuyilian kuat dengan Liong Siang Yang, malah bisa berbicara menggunakan pikirannya. Puchong Siancu bangkit berdiri, sengaja dengan suara pelan berkata, Aku keluar dulu memeriksa, aku tidak akan pergi jauh, tapi aku juga akan menggunakan anak buah di luar. Liong Siang Yang berbisik. Kau tenang saja keluar memeriksa, tapi kenapa anak buah di luar harus ditarik? Aku merasa musuh sepertinya masih ada di sekitar ini, malah aku bisa mencium maunya. Makanya aku akan memeriksa seluruh kekuatannya, kau seorang menjaga di sini sudah cukup. Benar Liong Siang Yang menganggukan kepala menjawab, Siancu tenang saja, walaupun aku bertemu dengan musuh, paling sedikit aku masih mampu bertahan 100 jurus lebih, aku pikir ada waktu selama ini, Siancu pasti bisa tepat waktu kembali lagi membantuku. Tentu bisa, asal kau mampu bertahan 50 jurus itu sudah cukup. Dolar-dolar-dolar. Malam semakin larut, lampu akan padam. Pucu Siancu segera pergi keluar rumah, bukan saja tubuhnya menghilang di kegelapan malam, wajah kejinya pun tidak ada orang yang bisa melihatnya. Tapi kenyataan tidak bisa menyalahkan dia, sebab Yang Yan Hoan Sim Keng dibandingkan dengan Coan Senin Pian Chie dan Sin Iek Tai Hoat lebih sulit dipelajari. Kecuali Senin Haikun menganggap orang ini bisa diberi tugas berat, sudah bisa menggantikan kedudukannya, baru diajarkan ilmu berbicara pikiran yang sangat hebat ini. Maka bagaimana pentingnya Liong Siang Yang di Matu Senin Haikun, sampai menaruh harapan pada dia, jelas seperti huruf hitam di atas kertas putih. Terhadap orang yang mungkin mengambil alih kedudukanmu, malah mungkin bisa mengambil nyawamu. Bagaimana akalmu menghadapi dia? Dalam sejarah maupun kehidupan nyata, keadaan seperti ini banyak sekali contohnya. Dan Kero menghadapinya juga sulit dihitung. Pokoknya tergantung kepintaran orang masing-masing, kelembutan hati berbeda-beda, caranya lembut atau keji pun berbeda-beda. Karena itu Kero menghadapinya tidak ada satu patokan yang pasti, itu hanya tergantung pilihanmu saja. Liong Siang Yang membuka mulurnya lebar-lebar menguap dan meluruskan pinggangnya. Walaupun dia bersifat kelaki-lakian, tapi juga bersifat kewanitaan, hingga orang tidak tahan menganggap dia adalah wanita, malah wanita cantik. Mendadak matanya menatap tajam, kantuknya tersapu hilang. Dalam matanya yang seperti berlian, menyorot sinar waspada yang amat tajam, dia melihat keluar pintu lapangan yang gelap. Dalam sekejap matu mendadak di depan pintu muncul seorang laki-laki yang wajahnya sempit matunya besar, tubuhnya kurus tinggi, kerutan dikeningnya dan garis wajahnya, menerangkan usia dia di antara 30 sampai 40 tahun. Kedua belah pihak saling menatap sejenak, di dalam matu besar laki-laki itu tampak tersenyum dengan bersemangat. Sebenarnya sudut bibir dia sedikit pun tidak bergerak, tapi dari matanya orang bisa tahu dia sedang tersenyum, malah tertawa yang bersemangat. Jika seorang wanita melihat senyum laki-laki seperti ini, tentu tidak akan merasakan keheranan. Tapi terhadap laki-laki tidak mudah muncul keadaan begini. Maka seharusnya Leong Siang yang merasa terkejut dan heran, baru betul. Reaksi Leong Siang yang diluar dugaan, dia tidak marah, malah dengan genit mengangkat bahunya dengan lembut berkata, Siapa kau? Aku Unci Eng, apa kau pernah mendengar nama ini? Belum pernah, suara Leong Siang yang mengankelung. Rasa sesal dan berkata lagi, kau dari perguruan mana? Kau mahir ilmu silat apa? Unci Eng menggelengkan kepala. Tidak perlu sedih, jika kau pernah mendengar namaku, aku malah merasa tidak baik. Aku tidak ada perguruan, senjataku juga kampungan sekali, yaitu sebuah palu tembaga dan sebuah pahat besi. Leong Siang yang tertawa lalu berkata, Wajahmu sempit, tapi matamu besar sekali, sekarang aku menemukan lagi, gigi kau sangat putih. mendadak dia berbicara menyimpang dari arah pembicaraan. Unci Eng tertegun karenanya, berkata, Lalu kenapa? Walaupun kau seperti punya rasa permusuhan denganku, tapi jika kita tidak punya dendam kesumat, bukankah lebih baik kita berteman saja? Tentu saja bukan teman biasa, tapi teman yang akrab. Baik tidak? Sejenak Unci Eng ragu-ragu, di dalam matanya kembali tampak senyum bergeirah. Dia berkata, Aku bisa pertimbangkan usulmu, biasanya aku tidak ada geirah pada wanita, tapi aku bukan kayu atau patung batu, aku juga harus melampiaskan. Perbincangan seperti ini sungguh menyebalkan. Namun di dunia ini justru ada orang menyebalkan seperti ini, bisa menikmati perbincangan yang menyebalkan semacam ini. Leong Siang yang melihat-lihat keluar, berkata, Sekarang tidak akan ada orang yang datang lagi? Jika mereka siap melakukan hal yang tidak bisa dilihat orang, lalu ada orang datang tentu akan merasa canggung dan tidak baik. Tidak akan ada orang yang datang lagi dalam suaranya terdengar sangat yakin. Tapi masalahnya adalah dari mana keyakinannya datang? Pucu Sian Chu dan anak buahnya dua orang laki-laki dan satu orang wanita itu, kemana perginya? Un Chi Eng mendekati Leong Siang Yang, sampai tubuh mereka bersentuhan. Sehingga muncullah pemandangan yang aneh. Setelah beberapa saat tiba-tiba Un Chi Eng seperti memeluk wanita saja, dia memeluk Leong Siang Yang, dan mencium bibirnya, setelah itu baru berkata, Kau sungguh cantik, aku tidak pernah melihat orang secantik kau. Senyum Leong Siang Yang sangat genit, pipinya yang putih lembut bersinar seperti bunga toh, dia berkata, Masih banyak yang belum pernah kau lihat. Ada sebuah benda setelah kau melihatnya, dijaminkah sulit melupakannya seumur hidup. Tanda petik. Benda apa itu? Bunga mawar dan durinya, hanya saja bunga mawar semacam ini, bukan bunga mawar seperti biasanya, durinya mengandung racun yang sangat berbisa. Siapapun jika tertusuk, segera akan bertemu dengan Giam Leong. Maka kau paling bagus jangan melihatnya seumur hidup, jika tidak tentu seumur hidupmu sulit melupakannya. Sepasang mata unci yang besar itu menyempit menjadi satu garis, seperti tertawa tapi tidak tertawa, katanya. Aku harap tidak melihat bunga mawar semacam itu. Bagaimana dengan kau? Kau ini bunga apa? Saat dia bicara terlihat sepasang tangan dan merabah-rabah tubuh lawan. Rupanya dia menganggap Leong Siang Yang sebagai wanita. Leong Siang Yang malah tidak malu atau marah. Dia malah berlaku seperti wanita, tubuhnya bergoyang-goyang di dalam pelukan unci yang. Kejadian seperti ini, orang yang melihat tentu akan muntah. Tapi melihat wajah Leong Siang Yang yang tampan, kulitnya yang putih, dan gerakannya seperti seorang wanita, semua membuat orang merasa alami dan masuk akal. Sepertinya dia dilahirkan untuk dipeluk laki-laki. Dalam jenis yang sama, tidak peduli laki-laki atau perempuan, bisa saja melakukan gerakan selanjutnya, tidak hanya sebatas berciuman berpelukan. Unci Yang mulai melakukan serangan berikutnya, dan Leong Siang Yang tampak tidak bermaksud menolaknya. Mereka pertama kali bertemu di tempat seperti ini dan di dalam situasi seperti ini. Siapa yang percaya mereka bisa langsung bermesraan? Apakah benar seperti cerita orang-orang, setiap homosek memiliki satu kemampuan aneh, di dalam puluhan ratusan ribu orang, langsung bisa menemukan teman kencannya. Tiba-tiba Leong Siang Yang menekan tangan Unci Yang yang bergerak kemana-mana, karena tangan ini tidak saja sudah masuk ke dalam bajunya, dan malah mau membuka kancing dan ikat bajunya, mau melepaskan baju dia. Dia tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru, kau tidak melihat di sini tidak ada ranjang yang nyaman dan hangat? Nafas Unci Yang terengah-engah, berkata, siapa yang perlu ranjang? Asal ada meja sudah cukup. Leong Siang Yang tetap menekan tangannya, tidak bisa, aku suka ranjang yang nyaman dan hangat. Aku percaya kau juga pasti suka, makanya kenapa kita tidak ganti tempat saja? Di kemudian hari masih banyak waktu untuk menikmatinya. Tapi sekarang aku sudah tidak tahan lagi, kau menurutlah padaku? Leong Siang Yang menarik wajahnya sedikit ke belakang, sehingga kedua belah pihak bisa saling melihat dengan jelas. Wajah Unci Yang tampak gelisah dan terburu-buru, seperti seorang laki-laki yang sudah berada di atas tubuh telanjang wanita, tapi sesaat tidak tahu jalan masuknya, dia sudah tidak sabaran. Leong Siang Yang seperti seorang wanita cantik, Tang sedang mempermainkan laki-laki yang tidak sabaran. Dia sangat genit dan tersenyum simpul. Bibirnya yang merah dan giginya yang putih, kulitnya yang hangat licin, membentuk daya tarik yang amat besar, dan membuat orang marah tidak bisa melampiaskan kegairahannya. Dia berkata lembut. Buat apa kau begini terburu-buru? Aku takut ada orang tiba-tiba menerobos masuk, juga takut ada orang asing tiba-tiba muncul. Tentu saja takut dia seorang pesilat tinggi kelas 1, dan yang paling menakutkan adalah dia mungkin tidak setuju dengan perbuatan kita, sehingga dia mungkin akan membunuh kita berdua. Unci Yang tertegun sejenak, tubuh dan wajahnya mendadak berubah. Berubah menjadi sangat dingin dan waspada. Leong Xiang yang kembali berkata, Kita pindah tempat ada baiknya, tidak ada buruknya, apakah kau setuju dengan usulku? Unci Yang ketakutan. Ada pesilat tinggi tidak dikenal? Siapa dia? Coba kau terka, salah menerka juga tidak masalah. Mungkin Mo Tzu Ho Yan Tiang So. Di jaman sekarang selain dia, siapa yang bisa membuat Pucu Sian Chu ketakutan? Menurutmu betul tidak? Unci Yang menganggukan kepala, tidak salah. T. Mendadak dia bersuara hek. Wajahnya berubah menjadi pucat seperti kertas putih, sorot matanya pun sudah kehilangan sinarnya. Kau kau menggunakan care apa? Leong Xiang yang tersenyum, dia mengangkat tangan mengusap wajahnya dan berkata, Dengan care apa kau bisa dilumpuhkan? Jika aku adalah kau, aku pasti bisa menduganya. Suara Unci Yang terlihat sangat lemah, tidak bertenaga. Dia berkata, Apakah Soh Yang Sam Kau, tiga kancing mengunci matahari, dari aliran Kong Tong? Tapi jurus hebat dari aliran Kong Tong ini sudah ratusan tahun menghilang, kau. Mungkin bukan murid dari Kong Tong. Siapakah sebenarnya? Siapa aku sepertinya bukan masalah penting, siapa dirimu itu baru penting. Ini dilihat dari sudut pandangku, apakah setuju? Unci Yang tertawa pahit, dan berkata, Aku setuju atau tidak setuju, rasanya juga tidak bisa merubah keadaan. Dia sudah tahu lawan sedang mempermainkan dirinya, maka sambil tertawa pahit dia berusaha mengumpulkan tenaga dalamnya. Leong Siang Yang menunggu sebentar, lalu tertawa sambil berkata, Kau tidak perlu berusaha lagi, di dunia ini ada bermacam-macam jurus pengunci jalan darah dan pemotong tenaga dalam, Soh Yang Sam Kau disebut nomor satu. Menurut aku walaupun tidak disebut nomor satu, juga bisa disebut nomor dua. Unci Yang tertawa pahit, dan berkata, Benar saja jurus rahasia Soh Yang Sam Kau dari aliran Kong Tong, Hei, tidak ku sangka KHU Yang, elang yatim, Unci Yang benar-benar roboh di bawah jurus hebat aliran ini. Leong Siang Yang menggelengkan kepala tanda tidak setuju. Ku dengar kau mahir ilmu Xiaoyang Sin Kang, ilmu tenaga sinar matahari, maka Lui Cui Tian Chou Mu, palu petir pahak listrik, benar-benar sedasyat geledek. Juga karena itulah selama 20 tahun, kau berkelana tidak pernah bertemu dengan lawan yang setanding, dan orang yang ingin kau bunuh, pasti tidak bisa hidup. Tanda petik. Unci Yang mengerutkan alisnya dalam-dalam, berkata, Kau tadi mengatakan tidak pernah mendengar namaku? Kata-kataku kadang bisa dipercaya kadang tidak. Ketika kau memandang aku sebagai wanita, saat di dalam hatimu timbul gairah yang tidak normal padaku, maka kata-kataku sama sekali tidak bisa dipercaya. Dia berjalan mengelilingi tubuh Kuru Sunci Yang dan berkata lagi, Aku jelas seorang laki-laki, tapi kau justru menganggap aku seorang wanita, jadi kenapa aku harus berkata jujur padamu? Kata-kata dia tidak peduli benar atau salah, juga tidak peduli nadanya penuh dengan hawa kematian dan kejam. Tapi wajah dia begitu cantik, bibir merah gigi putih mengeluarkan bau harum, sungguh sulit bagi orang, tidak menganggap dia seorang wanita cantik. Unci Yang tetap mencoba mengumpulkan tenaga dalamnya. Dengan susah payah selama 20 tahun lebih dia berlatih siaoyang sin kang, maka walaupun seluruh tenaga dalamnya dikurangi menjadi tiga bagian, saat ini pasti tidak mampu melawan pesilat tinggi dunia persilatan. Tapi baju di seluruh tubuhnya tetap sedikit mengembang bergetar-getar, hanya bicara soal ini saja, itu sudah bukan keberhasilan pesilat biasa. Leong Siang yang mengangguk kepala, bau harum menyembur ke wajah lawan sambil tertawa dia berkata, Bagus, sangat bagus, tapi aku sampai sekarang hanya tahu aku adalah KHU Eng Unci Eng. Pesilat tinggi kelas satu yang sifatnya suka menyendiri, mungkin juga satu. Satunya orang di zaman sekarang yang berhasil melatih Khiuho Asyaoyang Sin Kang. Tapi aku tetap tidak tahu siapa kau sebenarnya, Unci Eng keheranan. Jika aku Unci Eng, maka akulah Unci Eng, selain itu aku bisa siapa lagi? Leong Siang yang mengangkat tangan, jarinya yang putih mulus mencubit-cubit wajah dia. Yang ingin aku tahu adalah kedudukanmu sekarang ini, bukan namamu. Kenapa kau mau menjadi musuhku? Siapa yang menyuruh kau melakukan ini? Perbincangan mereka berputar-putar, akhirnya sampai pada masalah yang sebenarnya. Unci Eng tertawa pahit berkata, Kau kira aku bisa mengatakannya orang lain? Tentu saja tidak bisa. Tapi kau adalah pesilat kelas satu, kau pasti tidak mau hanya karena uang lalu sembarangan membunuh orang. Mungkinkah sudah menyelidiki aku, tahu banyak tentang diriku. Tapi sayang kau tidak berhasil mengetahui aku berhasil mempelajari jurus soh yang sem kau yang hebat itu. Sekarang kau beritahu aku, siapa yang menyuruhmu membunuhku? Mungkinkah mengawasi keluar jendela sejenak, dengan pelan berkata, Apa untungnya bagiku kalau aku katakan? Kalau kau mengatakan, kau tidak perlu khawatir tidak bisa melihat matahari besok, kau malah bisa menjadi temanku, kau bisa bantu aku menghadapi beberapa bahaya, atau mengusir orang-orang yang aku benci. Unci Eng seperti tergoda, berkata, Kau sungguh mau melakukan ini? Kau tidak bohong? Kenapa aku harus bohong? Ada seorang pesilat tinggi seperti kau, Tentu saja lebih baik daripada seluruh anak buahku. Unci Eng berpikir sejenak lalu berkata, Kalau begitu kau buka dulu totokan 12 jalan darah di tubuhku, sebab aku sudah merasakan tidak enak. Leong Xiang yang menggunakan jarinya yang mulus itu mencubit-cubit wajahnya dan berkata, Tidak sulit membuka totokan ini, sebenarnya aku tidak menotok 12 jalan darah besarmu. Hanya saja ilmu jari dari Soh Yang Sin Kang memang aneh sekali, laksana jurus rahasia banjit Tugou Chie dari Xiaoling, orang yang terkena jari ini 360 jalan darah di tubuhnya seperti tersumbat. Tiba-tiba seluruh tubuh Unci Eng tergetar, matanya melotot lebih besar lagi dan berkata, Apakah sudah membukanya? Kenapa hanya mencubit-cubit wajahku sudah bisa membukanya? Leong Xiang yang tertawa, tangan kirinya tidak tahu bagaimana sudah dijulurkan ke dalam perutnya, telunjuk jari tengah dan jari manis bersama-sama disentilkan dengan pelan. Wajah Unge Eng kembali berubah besar, hatinya menyesal sekali. Yang dia sesalkan adalah kenapa dirinya tidak bisa mengambil kesempatan ini, saat lawan membuka totokannya yang keji, segera bergerak mundur ke belakang. Sekarang dia sudah dilumpuhkan lagi, tampaknya sudah tidak ada kesempatan tawar-menawar lagi. Dia mengeluh dan berkata, Baiklah, tampaknya jika aku tidak mengalah, jika tidak percaya padamu, maka tidak perlu ada yang dibicarakan lagi. Leong Xiang yang memasang telinganya, siapa yang menyuruh kau Puchou Sian Chu? Dia Leong Xiang yang tertegun, sesaat baru berkata lagi, dia sungguh pintar, dia tahu siapa orang yang benar-benar berbahaya, kulihat aku pasti tidak bisa melawan dia, jika aku cukup pintar, paling baik adalah cepat-cepat menyerah pada dia. Jika kau menyerah, bagaimana dengan aku suara Unge Eng penuh ketakutan, sebab jika Leong Xiang yang menyerah, maka segala yang terjadi malam ini tentu saja akan dilaporkan semuanya. Dan dan dan, angin dingin meniup ke dalam, api lampu di dalam rumah bergoyang-goyang orang yang bertarung dan berbincang Leong Xiang yang dan Unge Eng mendadak meninggalkan rumah. Dia yang telah membocorkan rahasia, bagaimana mungkin Puchou Sian Chu mau mengampuninya? Leong Xiang yang kembali mencubit wajah kurusnya sambil tertawa berkata, Masalahmu, kau bereskan sendiri, aku harap kau bisa melanjutkan hidupmu. Laki-laki berumur 40 seperti sekuntum bunga, semua orang berkata begitu. Aku harap kau jangan mati di usia sekuntum bunga. Unge Eng meloncat mundur 12 kaki. Aku sulit bisa percaya ini adalah kenyataan, tapi apa benar kau telah membuka totokan jalan darahku? Bagaimana aku harus berpikir? Perbincangan kedua orang ini dari pertama sampai terakhir, sangat seru juga berubah-rubah sulit diduga. Sedangkan jurus Soh Yang Sam Kao Leong Xiang yang sangat hebat, beberapa kali dilakukannya, di mata ahli, seperti kembang api yang paling bagus dari Tongkwan. Lima sinar dengan sepuluh warna sangat meriah, membuat orang tidak keburu melihatnya. Tidak ada orang yang tidak tertarik melihatnya. Akibatnya, angin dingin bertiup masuk dari lubang di atap rumah. Di sana tadinya ada genteng yang amat rapat dan rapih. Tapi mendadak hilang tujuh-delapan buah, maka terjadi sebuah lubang besar, juga karena itu angin dingin meniup masuk dari sana. Lipohan tengkurap di atas tiang atap. Punggung dan lehernya tertiup angin dingin hingga merasa tidak nyaman. Tapi yang benar-benar tidak nyaman 20 kali lipat adalah hawa membunuh dari ketajaman jari. Dia tahu jari yang bisa membuat hawa menjadi dingin, membuat darah orang membeku, hati menjadi ciut, adalah jari yang enak dilihat dan bagus sekali. Terima kasih telah menonton!